Halo guys, kita liburan, liburannya di sekitaran aja, gak usah jauh-jauh, disini juga pemandangannya enak kok, aku berasa kita liburan ke tempat yang bagus, padahal kita cuma di sekitar rumahnya si bos, majikan aku, jadi liburannya seorang TKW itu gak usah yang wah yang kemana-mana, disini itu gak usah keluar duit, tapi bisa lihat pemandangan indah, nah itu kan depannya itu bagus, buat kita bisa ngilangin rasa jenuh, rasa capek, ketika kita seharian bekerja gitu, bisa tuh lihat ke bawah itu, ada danau disitu kan, itu tempatnya indah banget gitu, bisa, bisa buat hiburan, kalau kita apa namanya, rindu sama keluarga, rindu sama teman-teman, karena emang disini gak punya teman, kita hanya sendiri, jadi kita pandai-pandai cari hiburan sendiri, nah disinilah saya biasa melakukan liburan-liburan seorang diri, jadi kayak gini nih, ini tiap pagi sore itu bisa ngeliat pemandangan ini, kalau siang panas, siang panas tuh gak bisa lihat dengan bagus gitu, silau oleh matahari, jadi ini, itu di bawah itu ada jalan raya gitu, biasanya rame motor gitu, rame mobil, kalau pas orang itu pulang kerja, berangkat kerja gitu, itu disini penuh macet, ini kan mungkin orang, karena ini kan ngambil gambarnya kan pagi, jadi, mereka belum berangkat kerja, karena disini itu masih jam setengah 6 pagi ini, saya ambil video ini, jam setengah 6 pagi, tapi setengah 6 pagi, tapi itu udah ada matahari sedikit gitu, ya itu kan pemandangannya bagus banget tuh di depan, di depan, di depan rumahnya majikan aku ini, jadi kita kalau liburan gak usah kemana-mana, gak usah keluar uang, gak usah keluar biaya, gak usah capek-capek gitu, jadi tinggal keluar rumah aja udah, kadang bisa juga dilihat dari dalam kamar gitu, cuman kalau dari dalam kamar gak bisa melihat dengan jelas gitu, biasanya saya kalau malam mau tidur gitu, ini kan kalau malam kan apa, lampu-lampu gitu, tapi cuman lampunya aja yang kelihatan kecil-kecil gitu, gak kelihatan tuh airnya, kalau malam juga ada lampu-lampu gitu, cuman kalau disini tuh malam gak bisa keluar ke depan rumah, karena kan rumahnya udah disetting alarm, jadi gak bisa keluar rumah, mulai jam 6 itu udah disetting, jadi gak bisa keluar rumah, nah ini kan pemandangannya bagus banget, pokoknya berasa liburan, liburan gratis, gak usah keluar uang, nah ini disini, jalan-jalan, liat-liat pemandangan, bagus-bagus disini, ada pohon-pohonnya juga gitu kan, banyak burung disini, kalau misalkan siang gitu, mungkin sekarang masih pada tidur kali, burungnya belum pada bangun, banyak jenis burung disini, dari kecil besar, semua ada gitu, nah itu mulai bangun, itu yang di atas gitu, itu yang di atas burung mulai bangun, ini padahal cuman, di sekitar rumahnya masjidanku aja, itu rumahnya kelihatan tuh, ini cuman di sekitaran aja gitu, nah ini, ini semua rumput Jepang guys, kan karena majikan aku tuh konglomerat, jadi, apa namanya, mahal-mahal ini, pohon-pohonnya gitu, pohonnya bagus-bagus, bagus kan ini, pohonnya bagus, nah ini juga pohonnya besar tuh, bunganya itu berbunga gitu, tuh bunganya bagus itu warnanya, nah ini, ini yang pada jatuh, bunga yang pada jatuh, ini pohonnya besar-besar gitu, jadi, enak kali rasanya nyaman kalau kita itu di sekitaran rumah si pos ini, nah itu juga lapangan ini, belakang rumahnya pos tuh ada lapangan gitu, biasanya kadang posnya suka main golf di sini, nah itu luas banget, nah itu biasanya di sini gitu, biasanya banyak burung yang putih-putih itu, banyak di sini, ini kok nggak ada, ada paling cuman beberapa itu di atas pohon itu yang putih-putih gitu, nah itu biasanya di sini banyak gitu, pada cari ulat, nah ini, bagus kan pemandangannya gitu, berasa adem gitu, kita itu nggak usah liburan kemana-mana, ini kan, ini kan, nah itu bagus, nah itu bisa lihat ke depan bagus, belakang juga bagus gitu, tempatnya strategis, soalnya saya juga nggak pernah keluar kemana-mana, paling ya ini aja di sekitaran rumahnya si pos ini aja, kalau sore gitu, kadang pagi gitu, kalau siang nggak lah, siang kan panas banget di sini, kalau sekarang, soalnya pas musim, musim panas ini, udah masuk musim panas, kalau musim panas, panas banget, kalau musim dingin, dingin banget tuh di sini tuh, nah ini, penampilan tempat pekerjaan saya, itu di sini, keseharian saya, itu di sini, kalau tempat di sini, ya, ya. ya, ya, ya,